Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PP Maupun PLT MRP 600 ribu rupiah Ada kabar terbaru yang harus diketahui pada hari ini Terkait ada dua larangan Yang harus diketahui bagi KPMPKH dan PP inti Ketika SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana PLT MRP 600 ribu di bulan ini Apabila sudah diturunkan Para KPMPKH dan PP inti ini benar-benar harus tahu Dua larangan ini yang tidak boleh dilakukan Apabila pencairan PLT MRP bonus 600 ribu Apabila sudah dimulai Kira-kira dua larangan tersebut apa saja Yang harus diketahui oleh semua KPM Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Sebelum ke informasi Dua larangan yang tidak boleh dilakukan Oleh KPMPKH dan PP inti ketika SP2D Pencairan PLT MRP 600 ribu apabila sudah diturunkan besok Ada informasi pertama yang harus diketahui oleh semua KPM Perlu diketahui bahwa untuk proses pencairan bantuan PLT MRP 600 ribu Apabila sudah mulai diturunkan Larangan yang pertama ini adalah bagi para KPMPKH dan PP inti Diimbau untuk menyimpan kartu KKSnya sendiri-sendiri Dan dilarang Bagi KPMPKH dan PP inti Bantuan diambilkan oleh orang lain Hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPMPKH dan PP inti Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Bantuan PLT MRP Yang dihanjurkan oleh pusat ini adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi potongan liar Yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian larangan yang kedua Ini adalah bagi KPMPKH dan PP inti Dan PLT MRP 600 ribu Ini dilarang uang bantuan untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang Pun PLT MRP 600 ribu Ini harus dipakai untuk membeli yang bermanfaat Seperti untuk membayar SPP Ataupun untuk membeli seragam Ataupun untuk membeli bahan kebutuhan pokok Yang bermanfaat Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Buah ini juga bisa atau boleh Digunakan untuk berobat Bagi kategori lansia Yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya Dan itulah dua larangan bagi KPMPKH dan PP inti Maupun PLT MRP 600 ribu Yang harus diketahui pada pencairan bantuan Dan PLT MRP 600 ribu Yang sebentar lagi ini proses pencairannya Dalam waktu dekat akan segera disalurkan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!